Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Sota, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melanjutkan membaca Alkitab dari bilangan 15 hingga bilangan ke-21. Marilah kita akan bersama-sama berdoa. Bapak kami mengucap syukur akan kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga sampai saat ini. Dan kami masih mendapat kesempatan untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Bila kami hikmah kebijaksanaan dan pengertian Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika lo nanti Saudari Kesia akan menyampaikan firman-Mu dan membahas akan firman-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau juga sertai, sehingga apa yang kami baca, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh naikkan doa ini. Amin. Tema pada hari ini adalah Ular pada tiang. Ular pada tiang. Yang terambil dari bilangan 15 hingga bilangan ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicara lah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu. Dan kamu hendak mempersembahkan kurban api-apian bagi Tuhan. Dari lembu sapi atau kambing domba. Baik kurban bakaran atau kurban sembelihan. Baik untuk membayar suatu nasar khusus. Atau sebagai persembahan sukarela. Atau pada waktu perayaan-perayaanmu. Dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan. Haruslah mempersembahkan sebagai kurban sasyian sepersepuluh eva tepung yang terbaik. Diolah dengan seperempat hin minyak. Dan beserta kurban bakaran atau kurban sembelihan. Itu engkau harus juga mempersembahkan seperempat hin anggur sebagai kurban curahan. Untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan. Engkau harus mempersembahkan sebagai kurban sasyian dua persepuluh eva tepung yang terbaik. Diolah dengan sepertiga hin minyak. Dan sebagai kurban curahan. Haruslah kau persembahkan sepertiga hin anggur. Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai kurban bakaran atau sebagai kurban sembelihan. Baik untuk membayar suatu nasar khusus maupun sebagai kurban keselamatan bagi Tuhan. Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai kurban sasyian tiga persepuluh eva tepung yang terbaik. Diolah dengan setengah hin minyak. Dan sebagai kurban curahan. Haruslah kau persembahkan setengah hin anggur. Itulah kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan. Dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah. Untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian. Apabila ia mempersembahkan kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu. Atau seorang lain yang tinggal di antara kamu. Atau di antara keturunanmu kelak. Hendak mempersembahkan kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Maka seperti yang kamu perbuat. Demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaat itu haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama dihadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berbicara lah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kebawa. Maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar. Sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya dari tepung jelaimu yang mula-mula. Haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai kurban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan kurban sajianya dan kurban curahannya, sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai kurban penghabus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai kurban api-apian bagi Tuhan, juga kurban penghabus dosa mereka dihadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing petina berumur setahun sebagai kurban penghabus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian dihadapan Tuhan sebagai orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan, karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia melontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicarlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, bahwa mereka harus membuat jumbe-jumbe pada punca baju mereka, turun penuh temurun dan dalam jumbe-jumbe punca itu haruslah dibubuh benang ungu kepiru-piruan. Maka jumbe itu akan mengingatkan kamu, apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan jadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang berkenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, Sekarang cukuplah ini, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninginikikan diri di atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, susutlah ia, dan berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, Besok pagi, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya, dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya, akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, Ambillah perbaraan-perbaraan, Hai Korah dan kamu segenap kumpulannya, bupullah api ke dalam, dan taruhlah ukuran di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, Cobalah dengar, hai orang-orang lewi, Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dibisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel, dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemas suci Tuhan, dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua persaudaramu, dan sekarang kamu pula kamu menuntut pangkat imam lagi, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungkut-sungkut kepadanya. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di badang burun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, atau memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik kusaka. Masa kan engkau dapat melabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan sengenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa pembaraanmu, membubuh ukupan di matasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing pembaraannya kepada kehadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdiliralah mereka di depan pintu kemah pertemuan. Juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berwimanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang Fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu, berkatalah Musa, Dari hal inilah kamu akan tahu, bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangangkan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu, bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya, dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun, hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian, mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api, berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eliasar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditimpa tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian, hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eliasar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bupulah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakan pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar. Dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakanlah perdamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu, ada 14.700 orang banyaknya, sebelum terhitung orang-orang yang mati karena perkara korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku, harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di depan kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan engkau. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmulah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Surulah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku Bapak leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mizbah, janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu, dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mizbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan kepada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenan dengan mizbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukumati. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel ku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai kebahagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu. Persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan menunjukkan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari isi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum yakni sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan baik dari manusia maupun dari binatang adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya dari sejak berumur satu bulan haruslah kau tebus menurut nilainya yakni lima sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini dua puluh gera beratnya tetapi anak sulung lembu domba atau kambing janganlah kau tebus semuanya itu kudus darahnya haruslah kau siramkan pada mesbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan dada pahan kanan. Segala persembahan khusus yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya dihadapan Tuhan bagimu serta seluruh keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi mereka lah yang harus melakukan pekerjaan kepada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman kepada mereka mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu. Maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadamu sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Yang ini persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu. Sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu yang ini dari segala yang terbaik diantaranya haruslah kamu persembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya maka bagi orang lewi haruslah itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan seisi rumahmu sebab upahmulah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan dan di dalam segala hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel dan kamu tidak akan mati. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercelah yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena gug dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliasher maka lembu itu harus dibawa keluar ke tempat perkemahan lalu disembelih di depan Imam. Demikian Imam Eliasher harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai tujuh kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata Imam. Kulitnya dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan Imam haruslah mengambil kayu atas hisop dan kain kimisi dan melempatkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah Imam mencuci pakaiannya dan membasu tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat persembahan dan Imam itu najis sampai matahari terpenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasu tubuhnya dengan air dan ia najis sampai matahari terpenam. Maka orang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terpenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena mayat ia najis tujuh hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya ia menajiskan kemah suci Tuhan dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya maka ia najis kenajisannya masih melekat kepadanya. inilah hukumnya apabila seorang mati dalam suatu kemah setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang ada di dalam kemah itu najis tujuh hari lamanya setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis juga setiap orang di padang yang kena kepada orang yang mati terbunuh oleh pedang atau kepada mayat atau tulang tulang seorang manusia atau kepada kubur orang itu najis tujuh hari lamanya bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis lalu di dalam bejana abu itu dibubui air pengalir kemudian orang tahir haruslah mengambil hisop mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang-orang yang kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu. Karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan, air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya dan orang yang kena air penyuci itu, ia menjadi najis sampai hari terbenam. Segala yang diraba oleh orang yang najis itu menjadi najis dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, kepadang gurun Sin. Dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Herun, dan betengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepadang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur? Tanpa pohon arah, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Herun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, Ambilah tongkatmu itu dan engkau dan Herun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Herun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Herun, Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesi kepada Raja Edom dan dengan pesan, Beginilah perkataan saudaramu Israel, Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat, dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kadesi, sebuah kota di tepi perbatasan mu. Ijinkanlah kiranya kami melalui negerimu, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyaknya rakyat, dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dan dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Setelah mereka berangkat dari Kadesi, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Herun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Herun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Herun dan Eliasar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Herun dan kenakanlah itu kepada Eliasar, anaknya. Kemudian Herun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Herun dan mengenakannya kepada Eliasar, anaknya. Lalu matilah Herun di puncak Gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliasar turun dari Gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Herun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Herun 30 hari lamanya. Raja negeri Arat, orang Kanaan, yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya. Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai Binesa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai Binesa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Her, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa, dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di obot. Berangkatlah mereka dari obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Aberim, di Padanggurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di Padanggurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon, ialah batas Moab, di antara orang Moab, dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, waheb dan sufah dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke-BR. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu, orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan. Dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari Padanggurun, mereka ke Matana. Dari Matana ke Naheliel, dari Naheliel ke Bamot. Dari Bamot ke Lembah, yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah, yang menghadap Padang Belantara. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu, kami tidak akan menyimpang, masuk ke ladang-ladang, dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja, kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke Padanggurun, menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahes, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang, dan menduduki negerinya dari sungai Arnon, sampai ke sungai Yebok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon, dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori, raja ini tadinya berperang, melawan raja Muab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya, sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, Datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun, dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Armoab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon, binasa, sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang terbentang sampai ke Medeber. Peperangan melawan Ok, raja Basen. Ayat 31, Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaesir, mereka merebut segala anak kota Yaesir, dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian, berpalinglah mereka dan maju ke arah Basen. Lalu Ok, Raja Basen, beserta segala rakyatnya, maju ke Edrei, menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, Raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih. Ular pada tongkat, sepertinya nama makanan yang eksotik. Sebenarnya Tuhan berkata kepada Musa bahwa hal ini akan menjadi suatu resep penyembuhan sejauh yang kita ketahui, ini adalah pertama dan terakhir kali suatu bangsa diselamatkan karena menatap ular tembaga di atas tiang. Tetapi bukan yang pertama dan yang terakhir kali suatu bangsa menderita akibat racun ular, yaitu setan. Dalam kejadian, ular memulai suatu kebohongan besar bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya. Kemudian dilanjutkan dengan kebohongannya kepada umat Tuhan yang dicatat di dalam bilangan 21. Ia meyakinkan mereka untuk lebih percaya pada diri sendiri daripada kepada Tuhan. Mereka mulai meragukan Tuhan dan berpikir bahwa ia hanya akan memimpin kita sampai di sini dan kemudian ditinggalkan di padang gurun. Kalau kita mau melanjutkan kehidupan, maka kita harus berusaha mencari jalan kita sendiri. Sampai hari ini, racun kebohongan itu masih berlanjut di seluruh dunia. Kita pasti terheran-heran mengapa ada orang di kemah bangsa Israel yang meninggal walaupun Allah telah menyediakan bagi mereka obat yang ajaib. Mungkin mereka tidak mau melihat pada ular tembaga itu. Mungkin mereka tidak percaya bahwa ular itu dapat menolong mereka. Mungkin mereka tidak berpikir bahwa bisa ular itu dapat menyakiti mereka atau mereka terlalu sibuk mengerjakan tugas-tugas mereka dan tidak sempat untuk berhenti dan memandang pada ular itu. Kita tahu jawabannya. Yang kita tahu adalah Tuhan telah sekali lagi memberikan rencananya agar kita, anak-anak Tuhan, dapat terhindar dari gigitan ular yang menyakitkan dan menyebabkan kematian itu. Yesus menjelaskan sebagai berikut Sebagai mana Musa meletakkan ular itu di atas tiang di padang gurun, demikian juga lah anak manusia itu harus ditinggikan. Sehingga barang siapa percaya kepadanya akan mendapat kehidupan yang kekal. Allah sangat mengasihi dunia ini dengan cara Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak-Ibu Saudara, resep Allah untuk kesembuhan manusia tidak berubah. Kita harus mengakui dosa kita berbalik dari kebohongan setan dan memandang kepada Kristus. Pernahkah kita memanjatkan doa tersebut? Kita merasa sakit dan bengkak setelah terinfeksi racun itu? Kita tidak perlu menderita dan meninggal secara perlahan-lahan karena racun itu. Hari ini kita dapat memandang kepada salib Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus pada malam hari ini kami mohon ampun kepadamu Tuhan apabila di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami memilih jalan kami sendiri. Kami meragukan Tuhan dan kuasamu yang begitu besar itu. Kami lebih memilih untuk mencari jalan kami sendiri sesuai apa yang kami pikir baik, apa yang kami pandang baik. Namun Tuhan semua itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami mau kembali mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk terus bertanya apa mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berjalan seturut dengan kehendakmu. Kuatkan dan mampukan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada malam hari ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami ataupun kami juga ada yang mau beristirahat. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati kami di dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan dan tidak berjalan dalam rancangan kita sendiri. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.